Kepolisian Polres Tabes Medan yang bertugas di pos penjagaan berhasil mengamankan seorang pengunjung yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu. Berkat kejelian petugas, pengunjung yang hendak membawa makanan kepada seorang kerabatnya yang menjadi penghuni tahanan ditangkap karena bakso yang dibawanya ternyata berisi narkoba jenis sabu. Awalnya petugas merasa curiga dengan gerak-gerik salah seorang pengunjung yang gelisah saat barang bawaannya diperiksa. Kecurigaan tersebut terbukti sehingga menyebabkan pengunjung langsung melarikan diri. Petugas pun tak tinggal diam dan langsung ngejar tersangka dengan dibantu warga setempat yang akhirnya berhasil diringkus. Pernologisnya yang bersangkutan datang, kemudian seperti biasa perotap di kita semua para pengunjung, tamu yang menggunakan tas atau ada barang bawaannya wajib berkesa di penjagaan. Tetapi yang bersangkutan mungkin terkejut, begitu bersangkutan masuk, kemudian dia lihat ada pemeriksaan, yang bersangkutan langsung lari, kabur. Nah kemudian anggota kita langsung melihat curiga, kemudian langsung memeriksa intensif barang, ternyata di dalam bakso itu ada sabu. Satu paket, ya mungkin belum ditimbang. Kemudian bersangkutan kabur, digejar anggota, ya kemudian dapat, sempat duel sebentar, kemudian dibawa kembali ke penjagaan. Tersangka yang diketahui bernama Anis merupakan warga Jalan Serdang, kecamatan Medan Timur yang mengaku menjadi kurir dengan imbalan 200 ribu rupiah. Kasat Sabara AKBP Sony Sireger menjelaskan tersangka ditangkap karena membawa narkotika jenis sabu dan sudah diamankan untuk pengembangan selanjutnya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.